Yang terhormat para dewan juri Yang terhormat penyelenggara acara Dan para penonton yang berbahagia Makan kuaci sambil salto, buka permen sambil rebahan Karena sudah waktunya saya berpidato, maka dengar dan perhatikan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama tamadin yang paling utama Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat sehat dan berlimpah kepada kita semua Yang kedua, salawat beringan salam Tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita semua Yaitu Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman naik onta Hingil ke zaman naik mobil Toyota Para penonton yang berbahagia Apakah kalian tahu peran Gen Z pada zaman sekarang ini? Di tengah dinamika global dan berbagai pergolakan internal ini Banyak sekali para pemuda yang mencari sensasi Agar mereka dapat terkenal di dunia mereka sendiri Mereka rela melakukan apapun Menghabiskan waktu kapanpun Hanya demi mendapatkan penggemar di media sosial Bahkan Gen Z sekarang sudah banyak yang lepas kendali dalam menggunakan media digitalnya Padahal mereka sebagai Gen Z seharusnya Membuat Indonesia menjadi lebih maju, sejahtera, modern, bahkan terkemuka di mata dunia Contohnya generasi sekarang Tidak banyak di antara mereka memiliki latar belakang agama yang cukup kuat Tetapi sayang sekali Mereka malah memilih untuk melanggar aturan agamanya sendiri Hanya demi kebebasan secara pribadi Seperti yang kita lihat pada saat ini Generasi Z tidak dapat jauh dari kata elektronik dan media sosial Dua kata inilah merupakan dunia bagi mereka semua Tetap bisa tidak disayangkan sekali Generasi Z memilih untuk memenuhi dunia digitalnya Dengan konten-konten vulgar yang tidak pantas untuk diperlihatkan Di luar sana banyak sekali wanita-wanita yang tidak memiliki rasa malu sedikitpun Mereka memperlihatkan ekspresi seksualnya Memperlihatkan lekuk tubuhnya Dan bahkan rela menjatuhkan martabat dan harga dirinya Hanya sebuah hiburan semata Mereka melakukan itu hanyalah sia-sia Walaupun mereka telah menutup aurat mereka dengan sempurna Menggunakan kurdung hingga menutupi dada Hal seperti ini tidak bisa kita kategorikan ke dalam moderat Eksistensi moderasi Sebagai proses penyeimbangan Atau situasi pengaturan yang masih dalam batas wajar Dan tidak ekstrim Sedangkan generasi Z sekarang masih bersusah payah Untuk menyeimbangkan mana nilai kehidupan dengan nilai agamanya sendiri Generasi Z sekarang masih tidak bebas Karena mereka merasa dikekang dengan ada aturan kaku yang berlaku Bahkan generasi Z sekarang Banyak memiliki jiwa sosialisasi yang tinggi Mereka hanya ingin berkomunikasi Agar bisa terciptanya rasa toleransi Rasa toleransi itu kemudian akan mereka kaitkan dengan nilai Pancasila Sebagaimana moderasi beragama dan Pancasila harus menjadi seiras Dengan perkembangan antara satu sama lain Mengapa harus Pancasila? Karena Pancasila merupakan nilai dasar pedoman negara kita Pancasila memiliki nilai-nilai yang tinggi Yang dapat digenggam oleh para generasi Agar dapat bermanfaat untuk hidupnya nanti Para generasi dapat mengaitkan Pancasila dengan moderasi Seperti membuat sebuah konten dakwah Dan dapat menyebarkan ke seluruh daerah Yang bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat bersatu Untuk menciptakan toleransi itu Tetapi sangat disayangkan sekali Rasa persatuan itu tidak akan dapat terjadi Jika rasa kemanusiaan tidak kita miliki Setiap manusia memiliki hak kemanusiaan Tetapi belum tentu manusia paham apa makna kemanusiaan Contohnya generasi Z sekarang Mereka rela membuat konten Tentang konten asusila terhadap suatu negara Yaitu negara Palestina Mereka melakukan hal tersebut Karena mereka tidak merasa iba terhadap sesama manusia Apakah itu yang disebut sebagai kemanusiaan? Tidak Itu tidak merupakan kemanusiaan Seharusnya para generasi Dapat mengamalkan nilai Pancasilanya Kedalam kehidupannya masing-masing Wahai generasi Z Kalian adalah generasi selanjutnya Kalian seharusnya membuat Indonesia jauh Dari kata pertikaian Pembencian Dan bahkan permusuhan Ingat Gaya kalian bolehlah bebas Tetapi kalian jangan sampai bablas Saya cukupkan sampai disini Saya pamit undur diri Apabila ada salah kata Itu dari diri saya sendiri Astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh